selamat menikmati senang martabak benar juga ya semua ruko yang ada di sepanjang jalan tutup patuhi aturan PPKM konon mereka takut kena razia dan tidak mau kena sanksi pelanggaran mudah-mudahan ini bisa jadi penghambat penyebaran yang disebut-sebut wabah pandemi COVID-19 jalan pun sedikit lengang pedagang kaki lima yang sempat jualan ini juga dibatasi sampai jam 9 katanya, kita saling menjaga diri agar kita bebas dari yang namanya wabah ini, amin konon ada yang bilang di saat ini kita tidak boleh bersentuhan sementara selalu pakai masker dan jaga jarak pedagang yang dijalan pun dibatasi sampai dengan jam 9 malam dia mengaku pernah dirajia dan dibubarkan seketika kita pun harus menghargai mereka kita bisa pesan dan tidak boleh makan di tempat kita pun keluar hanya ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga kita keluar sementara dan mampir-mampir disini hanya sementara tadi di jalan pun kita kepergok dengan rajia rajia masker untungnya kita taati peraturan protokol kesehatan sehingga kita diperbolehkan hanya sekilas inilah kegiatan para pedagang yang standby di depan jalan yang mempercepat menyelesaikan pesanan pembeli agar terhindari dari rajia dan selesai sampai jam 9 malam semua pedagang di jalanan tidak menyediakan tempat duduk atau meja tempat makan agar pembeli tidak makan di tempatnya masing-masing saat ini warga benar-benar sedang patuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat bagaimanakah hasil dari setelah PPKM ini semoga saja hasilnya lumayan jauh dari sebelumnya semoga saja wabah cepat sirna dari bumi tercinta ini amin ya robal alamin pemerintah harus cepat atasi dampak perekonomian masyarakat selanjutnya tentunya perekonomian warga agar mendapat perhatian dari pemerintah yang selama ini diberi batasan kegiatan untuk beraktifitas semoga saja semuanya bisa teratasi dan warga bisa beraktifitas kembali bebas dari wabah ini kita semua harus memahami dan saling menjaga agar kita semua terhindar dari apa yang kita tidak inginkan dan juga agar nanti PPKM tidak diperpanjang lagi terima kasih telah menonton